Oke, selamat datang kembali. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan teman-teman. Mari kita bahas untuk project question and answer selanjutnya yaitu di number 151. Kita langsung saja ya. You are in the initiation stage of a project that I am to deploy and maintain the robots for an automated production line for an important client. In the project charter, you need to include the agreement time to recover, MTTR. In the event of a breakdown, katanya. Kalau pada saat di breakdown, what should you define this information? Katanya Anda sedang berada di initiation stage, berarti di awal dari sebuah project. Dan Anda diharapkan untuk membuat, mendeploy dan memaintain robotnya itu untuk otomatisasi production line, di mana itu khusus untuk important client. Jadi, client yang sangat penting. Di project charter, Anda juga telah memasukkan adanya kesepakatan antara mean time to recover. Jadi, adalah waktu untuk recover jika terjadi misalnya failure, error, bug, dan lain sebagainya. Dan di mana itu disampaikan di event pada saat breakdown-nya. Di event itu di kejadian breakdown-nya. What should you define this information? Di mana Anda bisa mendapatkan informasi ini? Apakah dengan do nothing? Are not yet available during project and initiations? Tidak. Refer to procurement management plan, ini bisa jadi. Review-review any email, sorry, or other correspondence with the client. Bisa jadi kalau memang ada korespondensi email seperti ini. Atau check the service level agreement with the client. Ya, ini possibility-nya kalau yang berhubungan dengan recover, berarti service level agreement atau SLA. Maka opsi jawaban yang paling betul adalah si D. Check the SLA tersebut. Nama 152. A company experiencing exponential growth and will soon run out of space in their current production facility. A needs assessment has been completed to evaluate alternative. One of the options to support future growth is to build an expansion on to their existing production facility. What should you do, should the company do next katanya? Perusahaan memiliki pengalaman untuk exponential growth dan akan secepatnya untuk menggunakan production facility yang ada untuk meningkatkan hasil produksinya itu. Dan diperlukan adanya assessment untuk melengkapi dari berbagai evaluasi secara alternatifnya. Salah satu pilihan tersebut adalah dengan support dari future growth dan dengan menggunakan atau membangun expansion terhadap production facility yang ada. Dan apa yang harus dilakukan dari perusahaan selanjutnya? Apakah dengan collect requirement dan develop the project management plan? Apakah dengan understand the business goal and objective to recommend proposal? Apakah dengan prepare business case and benefit management plan? Apakah dengan perform the process within the initiating process growth? Kalau misalnya yang pertama ini collect requirement ini facilities dia berada di proses di middleware pada saat mau dia eksekusi existing production facility Kalau collect requirement, develop project management plan ini di awal ya ini tidak disebutkan ada di mana tapi kita bisa assume that it is from the end of the plan and want to execute pace jadi jadi bukan ini pilihan jawabannya untuk understand the business goal and objective to recommend proposal ini di initiate prepare the business case and benefit management plan ini adalah opsinya kita lihat nanti justifikasinya perform the process with the initiating process group ini masih di pasal awal pilihan memang ada di antara pasal planning ke eksekusi dan pilihannya ada di business case dan benefit plan tapi kalau lihat dari business case dan benefit plan ini bahkan di awal sebelum adanya initiating kita lihat justifikasinya untuk C itu betul karena pre-project work include developing and need assessment untuk need assessment disini apakah ada need assessment? oh ya karena dia ada need assessment maka dia pilihannya jawabannya adalah di pre-initiating bahkan business case dan benefit management plan the project work should be completed before the project initiations sebelum project inisiasi ini harus sudah dilengkapi dan the question state that the need assessment has already been completed therefore meskipun itu the next step untuk menyiapkan business case dan benefit management plan number 153 your project is running behind schedule project anda runningnya itu telat behind schedule ya delay gitu to bring the timeline back into alignment with the project management plan you need some of your project team member to work extra hours jadi salah satu tim anda harus bekerja extra hours atau overtime in order to motivate your team di mana untuk memotivasi tim anda kamu memberikan pilihan kepada team member dengan dua tiket popular sporting event if they work weekend shift jika mereka dapat bekerja pada weekend katanya what type of power are you using in this situation apakah dengan managerial charismatic perspective reward oriented dan pilihannya kalau dia ngasih tiket berarti otomatis itu reward oriented ya pilihannya adalah di day oke next selanjutnya di 154 two project team member have had frequent class kita interjadi beberapa kali class class itu macam misunderstanding ataupun ya semacamnya which have time resulted in shooting much during the team meeting jadi yang akan menghasilkan beberapa kali diskusi debat selama meeting tersebut dan project manager intervened dan mengintervensinya dan meminta untuk meresolve dari perbedaan yang ada karena perbedaan pandangan tersebut dan mengada membuat memberikan fasilitas terhadap meeting tersebut diantara merekanya tapi hal itu malah semakin getting worse semakin buruk project manager is concerned dan sangat concerned terhadap situasinya yang mengakibatkan negatif terhadap tim cohesion ke kompakan tim dan akan menyebabkan projectnya berada di resiko gitu what should the project manager do next do next apakah dengan formal procedure including in disability actions apakah dengan membiarkan team member untuk resolve their difference on their own apakah dengan memfasilitasi another meeting between the two team member apakah dengan request the other project team member in third sheet as a form of peer pressure pilihannya adalah di A itu secara formal memberikan masih tahu SOP atau prosedur dan memberikan disiplin jika tidak mengikuti follow the rule-nya tersebut tersebut seratus lima puluh lima a new smartphone will be deployed by the two teams a hard work team that will use a predictive project management approach and a software team that will use an agile prime work each team is co-located but there is reside in two different part of the country the team will need to coordinate their activities very closely but bringing them together in one location is not an option what should the project manager do to create the most collaborative environment jadi sebuah smartphone yang baru nih akan didevelop oleh dua team ya hardware team menggunakan predictive project management pendekatannya approach dan software team menggunakan agile framework secara increment gitu atau secara adaptif yaitu agile framework itu dimana setiap tim akan di co-located akan disatukan di dalam satu tempat untuk berada di two different part of the country di dua negara yang berbeda the team will need to coordinate their activities very closely dan di timnya akan koordinasi aktivitasnya itu secara closely itu secara intensif secara dekat satu sama lain but bringing them together in one location is not an option tapi menyatukan mereka ke dalam satu lokasi adalah bukan pilihan gitu what should the project manager do to create the most collaborative environment apakah dengan blended agile approach apakah dengan fishbowl window apakah dengan transition the hardware team to agile apakah dengan implement cap and common pilihannya adalah antara A atau B ini blended blended itu menyatu ya gila approach mendekatan ya gila approachnya secara blended tapi kan si hardware team itu dia menggunakan predictive jadi tidak tidak betul 100% juga kalau itu akan blended kecuali yang si team software itu kalau pakai blended makanya pilihannya adalah si fishbowl window kita lihat justifikasinya itu betul karena fishbowl window itu digunakan untuk men-setup long live video conference link to connect this for the team untuk mengkoneksikan dari dua team yang berbeda secara virtual yang menggunakan virtual environment dengan menggunakan fishbowl window juga akan membawa dari dua development team itu secara bersama untuk virtual environment to enhance the collaboration jadi menggunakan fishbowl window itu next selanjutnya 156 you are preparing for an upcoming software development project the project will be initiated jadi anda sedang menyiapkan untuk software development project selanjutnya project itu akan diinisiasi dan diplan menggunakan predictive ya pendekatan predictive while the development team will use kanban dimana development team akan menggunakan kanban untuk yang si predictivenya si dan budgetnya akan digunakan untuk training dan you need to determine how to allocate those funds dan kamu akan diperlukan untuk mendeterminasi di lokasi dari funds yang tersebut what is your best course of action apa yang harus anda lakukan untuk hal tersebut apakah dengan mengirimkan development team kepada seminar untuk maximizing WIP ya WIP nya apakah dengan provide training transport T-shaped people into I-shaped people apakah dengan delivering training comfort I-shaped people to T-shaped people apakah dengan train jadi pilihannya adalah dengan deliver training comfort I-shaped itu T-shaped mari kita lihat justifikasinya itu betul karena T-shaped people juga dikenal dengan generalizing specialist ya generalizing specialist juga bisa untuk memperform broader range meningkatkan range dari project task dibanding dengan I-shaped yang specialist T-shaped berarti generalis I-shaped berarti specialist ya jadi meng-convert si training pada orang yang spesialis ke dari orang yang spesialis meng-convert orang spesialis menjadi orang yang generalizing specialist oke jawabannya C kita next 157 you are leading software development project for a client due to unstable requirement you have elected to use the change driven life cycle Anda akan memimpin untuk software development project untuk klien yang mana adanya berdasarkan requirement yang tidak baik atau tidak stable you have elected to use change driven kamu terpaksa mungkin dipilih untuk menggunakan change driven life cycle you are currently facilitating an iteration planning meeting kamu dipasilitasi untuk menggunakan planning meeting iterasi tersebut dengan product owner dan development team apa yang menjadi bagian atau salah satu dari meeting tersebut apakah dengan control scope apakah dengan review product increment apakah dengan make sure scope iteration is fixed nah karena hubungannya dengan unstable requirement ini tricky juga nih harus dilihat juga dan bahwa iterasinya harus fixed itu dia connect the dotnya itu dan apakah recommend improvement for neck iteration tidak jawabannya adalah make sure the scope of iteration is fixed number 158 an agile coach has been nurturing and growing team member through and beyond their current and role agile coach telah membuat growing team member dan bekerja untuk current role yang saat ini dan mereka juga membantu dishelp several team member beberapa team member untuk mendevelop their personal and professional skill ke level di mana mereka akan secara meningkat untuk grow dan meningkatkan dari role yang ada saat ini eventually pada akhirnya beberapa dari mereka akan meninggalkan timnya untuk menggapai dari opportunity yang lebih baru dari organisasi yang ada di luar dan apa yang was the agile coach is right in her approach apakah agile coach itu sudah baik pendekatannya pilihannya pilihannya otomatis yang adalah dua yes ya disini kita lihat apakah yes yang pertama atau yes yang kedua ya yes agile leader should develop team member even if it means losing them yes agile leader have to make sure the team member eventually leave them dengan akhirnya meninggalkan possibility ini root cause root cause jadi ada akhirnya dan ada penyebabnya jadi menggunakan kata kuncinya if that mean losing them itu pilihannya di B 159 two days before the end of the last iteration of the project an agile coach has noticed that the performance of one of the bloopers significantly degrade dua hari sebelum berakhirnya iterasi yang terakhir dari project agile coach telah mendapatkan notice katanya performance dari salah satu developpernya telah menurun degrade dan berisiko terhadap iterasi goal yang ada the coach dan developer memiliki one on one coaching meeting schedule day after the iteration and that what is the best course of action for the agile coach to take in this situation apa yang harus dilakukan oleh agile coach dengan situasi ini apakah dengan conduct individual performance approval apakah dengan ask the team to shown the task assignment apakah dengan employee real time feedback to address the issue with the developer apakah dengan wide for one on one ini bukan nih wide for one on one conduct individual performance ini bisa jadi apakah ask the team ini bukan pilihannya adalah antara A atau C tapi yang paling mendekati yang terbaik adalah si C dengan mendapatkan employee real time feedback jadi saran masukannya secara real time untuk memberikan solusi terhadap isu kepada developer nomor 160 you meet with your team and key stakeholder to decide on what approach waterfall or agile should be used for your project you explain to the meeting participants that continuous improvement is up utmost priority for the project someone ask you how waterfall methodologies compare with agile as it relates to continuous improvement kamu menemui dari tim anda dan beberapa stakeholder kunci untuk memutuskan pendekatan apa yang digunakan apakah waterfall atau agile yang akan digunakan untuk projectnya katanya you explain kamu menjelaskan bahwa kepada meeting peserta meeting untuk continuous improvement adalah merupakan salah satu prioritas untuk projectnya someone ask you how waterfall methodologies beberapa diantaranya menanyakan bagaimana waterfall methodologies dibandingkan dengan agile yang berhubungan dengan continuous improvement how should you respond to this situation bagaimana anda berespon dari pertanyaan ini oke pilihannya adalah jika waterfall take a more proactive approach to continuous improvement comparing agile which is more reactive ini salah kebalikan justru ya agile project conduct retrospective during project execution but not at the end of the waterfall at the project in waterfall ya betul ini jawabannya tapi bukan ini kata kunci untuk continuous improvement agile team tends to more focus on continuous improvement and will review performance more regularly ini betul secara agile teams itu secara bertahap untuk continuous improvement terus dari setiap deliverable yang dikirimkan yang D continuous improvement is handled efficiently in the same agile waterfall bukan ini jelas ada perbedaan jadi bukan D jawabannya jawabannya adalah si C agile team tends to be more focus on continuous improvement and will review performance more regularly oke ini untuk soal nomor 160 di akhir sesi kali ini terima kasih semuanya recording akan di off terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih 2011